Pemerintah Provinsi DKI menghentikan tender penambahan armada Bustrad Jakarta. Langkah ini terpaksa dilakukan lantaran pengadaan Bustrad Jakarta yang sebelumnya didatangkan dari Cina menuai masalah besar. Mulai dari kerusakan bis hingga dugaan korupsi yang dilakukan di sub DKI Jakarta. Keluarga DKI Jakarta nampaknya harus berlapang dada menerima kemacetan yang semakin menjadi-jadi di ibu kota. Solusi Bustrad Jakarta pun tidak berjalan sesuai rencana. Pasalnya Pemprov DKI Jakarta menyetop sementara tender penambahan armada Bustrad Jakarta yang dinilai bermasalah. Selain banyaknya kerusakan dalam setiap unis Bustrad Jakarta yang dilakukan di China, diduga kuat proyek yang dilakukan Oknum Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan pihak-pihak terkait lainnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok secara tegas menolak seluruh Bustrad Jakarta yang didatangkan dari Cina untuk dioperasionalkan sebagai armada tambahan paswe. Hal tersebut dilakukan karena hampir sebagian besar armada Bustrad Jakarta yang didatangkan dari Cina tidak layak jalan. Sudah lewat 50 hari, kita tunggu yang dikatalog, ya lah. Udah lah, nggak usah beli barang bisa ada KW1, KW5 lah. Capek gitu. Jika sudah demikian, lagi-lagi masyarakat yang dirugikan. Upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan sulit terwujud. Nampaknya, solusi mengatasi kemacetan akan menjadi pekerjaan rumah yang panjang bagi Pemprov DKI Jakarta. Rias Audis, Rudy Setiawan, Global TV, Jakarta. Rias Audis, Rudy Setiawan, Global TV, Jakarta.